Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Zalani, tukang ketik di root93.co.id Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara upload file ke Google Drive Mungkin ini sangat sepele, tapi mungkin luar sana masih banyak orang yang belum tahu bagaimana cara memanfaatkan layanan Google Drive Jadi Google Drive ini adalah salah satu layanan dari Google yang gunanya untuk menyimpan data gitu Seperti word, video, foto, dan lain sebagainya File-file aplikasi atau apa Ini bisa disimpan di layanan Google Drive Biasanya untuk penyimpanannya disini ada sekitar 15GB untuk yang gratis Nah atau kalau kalian belum mengerti Ini kalian misalnya punya akun Gmail Nah kalian login dulu ke akun Gmail Kemudian disini klik menunya Kalau sudah login nanti akan muncul disini akan di pojok kanan ada menu Kemudian klik Drive Nanti akan diarahkan ke Google Drive ya seperti ini Nah cara menggunakan Google Drive-nya sangat mudah sekali Kalau misalnya ingin upload file Kalian klik baru, klik upload file Misal ini ya kita klik open Maka dia akan disini tulisannya memulai upload Nah kalau sudah selesai Kalian klik disini Ini kalau kalian ingin membagikannya Kalian klik di bagian ini Kemudian klik bagikan Nah untuk bagikan ini Ada opsinya ya Ada beberapa opsi Nah disini ada setelannya juga Kalian bisa menambahkan email-email orang yang ingin Kalian yang boleh mengakses filenya gitu Jadi kalian bisa tambahkan Ke emailnya di bagian ini Jadi hanya orang-orang yang Orang-orang yang Anda tuliskan di bagian ini Yang dapat mengakses filenya gitu Nah kalau misalnya ingin supaya diakses secara publik Dalam maksudnya dalam tanda kutip Ini si filenya boleh diakses oleh siapa saja Tapi hanya orang yang memiliki linknya Kalian klik ubah ke siapa saja Atau apa tadi ya Klik di bagian bawahnya yang tadi Kemudian kalian tinggal klik salin link Kemudian selesai Nah link ini kalian pastikan Nah linknya nanti seperti ini Kalian bagikan kepada Orang yang Yang membutuhkan gitu Yang membutuhkan linknya Jadi caranya sangat mudah sekali Kalau sudah selesai di upload Kalian tinggal klik filenya saja ya Misalnya disini ada file dokumennya disini Kalian tinggal Klik saja disini Kemudian klik bagikan ya Nah kalau supaya bisa diakses publik Bisa salin link Atau aksesnya bisa diganti ya disini Misalnya hanya melihat saja Atau memberi komentar ya Disini nantinya Jadi siapa saja yang di internet Yang memiliki link ini dapat melihat Sebenarnya bukan hanya melihat saja Tapi apa Mendownload filenya juga gitu Contohnya kalau misalnya saya salin link Kemudian saya buka disini Di google chrome Kemudian saya pastikan disini Dan klik Maka disini Filenya bisa terbuka Terbuka gitu ya Kalau saya download Klik seperti ini Maka dia akan mendownload Nah jadi seperti itu ya Jadi orang yang memiliki linknya Nanti bisa mengakses file Kalau menurut saya ini Sangat berguna sekali Untuk berbagi file ya Selainnya Pakai bluetooth atau whatsapp Karena kan ada hal-hal terentu Yang tidak bisa Dibagikan via bluetooth atau whatsapp gitu Terutama kalau filenya Dalam jumlah yang sangat banyak sekali Maka itu perlu di Mungkin perlu dibagikan Via google drive Kalau misalnya Kalian bekerja secara jarak jauh gitu ya Maka perlu dibagikan Menggunakan google drive Supaya lebih apa ya Lebih gampang aja Karena kan Kita cukup mengirimkan linknya Nanti Orang tinggal mendownload Oke Jadi seperti itu Cara upload file ke google drive Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah Terima kasih Saya Ahmad Jelani Sampai jumpa di tutorial berikutnya